Seven Heaven Emerald Oke, Popol Koopa, Ivy Sebenernya kalo kita ngomongin option terlalu banyak sih kalo menurut aku Terlalu banyak, jadi biarkan mereka melakukan band semau mereka aja Tapi kalo kita liat dari bandnya, nanti kita bisa decide sedikit demi sedikit Hero-hero seperti apa sih yang mereka ingin gunakan di dalam game-nya gitu loh Betul, dan juga gameplay apa yang ingin mereka tampilkan Dan bagaimana juga musuhnya yang second pick bakal meng-counternya Betul, dan Popol Serena disini tidak mau ada yang terlalu banyak open vision ya Yes, dimana pada draft pick sesi pertama, Matilda yang menjadi hero terakhir untuk di band First pick, either Alice atau Chang'e Yes Yang menurut aku sama-sama menurut dia Eh udah liat tuh, ada Chang'e tadi ya Seperti yang Kak Vela bilang, ada yang mau request Chang'e Iya, Chang'e udah naikin lah kan Naikin aja lah ya, kasih gak ya Kasih gak ya, masa enggak gitu kan Yes Karena Chang'e disini merupakan kontak juga untuk Alice Hero high ground juga kuat banget Dan kita masih bisa taruh di goal plane Masih bisa kita taruh di support juga Jadi kayak fleksibel, super fleksibel loh Betul, apakah nanti juga ada penggantinya dari Popol Kupa Yaitu Zax Wow Ternyata disini Jauhet 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 harus bisa dengan hero yang bisa nge-combo dengan satu kali kill Mungkin ya, Yudora jadi option Kagura jadi option A lot of support sih Yes, Marsha pun juga menjadi option-an banget untuk Seven Heaven Emerald jika mau Tapi untuk saat ini kita melihat, maaf akan saya memiliki dua kesempatan Langsung mengamalkan dua hero-nya untuk dua pemainnya Ya, dan Jauhet itu annoying banget Jadi kalau misalnya mau di concert dengan hero yang super annoying juga Or at least yang bisa nahanin seorang Jauhet sih Yes Dan ternyata kali ini Benedetta ditambahkan dengan seorang Alice Yes Masih mencoba untuk mengambil set Alice Dan terlihat juga disini permain Seven Heaven Emerald Sepertinya bakal langsung saja mengantisipasi apakah langsung mempik Kagura Betul Ataukah Luoi kalau misalkan mereka berani untuk menggunakan brush damage yang sangat sakit sekali di early gaming Lunok sih Yes, masih opsional apa lah untuk Chris Betul Tapi Lunok senak banget dengan adanya seorang Alice Yes, masih bisa bilang signature pick dari Seven Heaven ya Hmm Dan itu jadi power pick banget untuk account terseorang Alice nantinya Yang kita gak tau nih Alice nya mau ditambahin sebagai Mau ditambahin hero-hero apa lagi Cuman dengan kehadiran dari dua hero yang benar-benar ngasih mereka kemenangan di game pertama Harusnya mereka pede sih jadinya di game kedua ini Betul, dan itu estesnya yang menjadi respect ban untuk temen-temen Seven Heaven Emerald Apakah Uranus akan di ban oleh mob Akasha atau akan dilepas? Menurut aku mereka, kayaknya mereka mau main hero positioning sih Jadi Uranus atau Yuzhong yang dibuang Karena memang mereka harus main hero positioning banget Mungkin nanti mereka bakal ngambil kira-kira harus jaga posisi tersendiri Dan ternyata Uranus Betul, Uranus nya di ban Oke, untuk saat ini apakah nanti ada tau-tau Hmm, Aldo Smith sih seru sih Hahaha Aldo Smith sih seru sih denger-denger sih Tapi lihat itu Tapi kalau ketemu sama seorang Granger agak berat sih Iya, dan ini opsional banyak banget Sudah ada Shadowpink, ada Pofeus, ada juga Pak Quito Barats Yes, Barats juga bisa Dan kita melihat Karena itu adalah natural content juga, tapi ternyata Khalid Yes, lebih pilih untuk memakai Khalid Yang ini tiga hero, tiga hero sekarang Yang mereka bawa dari game pertama Betul Sedangkan dari Papa Kasih sendiri Masih menggunakan dua ya Yaitu ada Benedetta dan juga Alice Wow Tapi Rafaela, aku belum melihat adanya seorang mungkin ya Digi, Angela Yang Viable banget Yes Yang bisa banget untuk dipik Tapi Mama Bami last pick Eh, loh Benedetta nya jadi jungler sepertinya ya Sepertinya Iya Harusnya Eh Atau Gak sih Otak aku gak bisa bermain kalo misalnya ini adalah Morpakasa Morpakasa itu kayak emang buat Yes, entertain banget ya otak saja Iya Dan terlihat disitu malah Beatrix yang diamankan oleh temen-temen Heaven Emerald Wow Beatrix Berarti Beatrix nya bakal ditaruh di Gold Lane EXP Lane bakal ada Khalid Dengan support seorang Lunox dan tank seorang Jawhead Ditambah dengan jungler seorang Granger Jungler Granger dan juga jungler seorang Benedetta Benedetta enaknya nabrak dari awal sih Enaknya kayak gitu ya Mereka bisa nabrak langsung Mereka bisa main dengan adanya Electrofinal Blownya Bisa ngecoba untuk ngeburst down Pemain-pemain dari Seven Heaven sendiri Tapi Dalam Lion of Blood kita gak ada yang tau gitu loh Jawhead itu sangat mengganggu dengan adanya Dia punya ejector dan juga Smart Missile Yes Terlihat juga disini ya Orang-orang main dari MOB Sepertinya sudah merencakan sesuatu tersiasat Dan Kita akan melihat Untuk game terakhir hari ini Bagaimanakah pertandingan dua tim tersebut Untuk mencapai fase playoff Iya Dan here we go disini dengan adanya support dari seorang Momo Bami Barat sih ya Wow Dinosaurus di Land of Dawn Yes Dan kita akan melihat disini Pergerakan yang sangat unik sekali Seperti biasa map Akasnya Bermain dengan do it with style Iya Mereka punya style sendiri sih Kalau main tuh gak bisa ditebak sama sekali Gak bisa dimengerti sama sekali Dan aku gak bisa nebak sendiri pergerakan mereka seperti apa gitu kan ya Jadi terserah mereka aja sih kalau menurut aku Betul Ternyata juga disini Khalid bersama The Jowheadnya Langsung saja memotong Orange buff dari teman-teman Bob Akasnya Tetapi ketahuan Ada Aguman Tadi nasa kuningnya di situ Yang sepertinya mencoba untuk mengamankan Orange buff ternyata Berhasil didapatkan oleh Khalid Tetapi masih ada follow up Jin Chao yang sebenarnya mencoba untuk melock seorang Pau Tapi untungnya masih ada flicker Yang sangat baik sekali digunakan Dan juga Itu dia para pemain dari Bob Akasnya Harus rela kehilangan Orange buff Oke Tapi dua damage dari sisi side Yang dimiliki semua Mor Pakas Agak sedikit unik ya disini ya Satunya ada Alice Satunya lagi ada seorang Chang'e gitu kan Dia harus berhati-hati malah disini Beatrix Sangat mengganggu sekali Blood eh udah dibuka Tapi lihat sebelah sana Aluka Not so-called teamwork kali ini dibuka Dan Aluka sendiri masih sedikit bebas Dilempar bom ke arah depan Tapi Momo Bami malah jadi target utama Ya sepertinya para pemain dari Seven Heaven Emerald Melihat bahwa yang paling gede disitu emang baratnya sih Oke Mentang-mentang dinosaur Jadi digitu ini ada asal kamu Saurus Saurus shaming kamu Ya bagaimana paling kelihatan gedenya disitu emang baratnya sih Tapi tidak melok Menurut pemainan emang ada spraynya Mencoba untuk mengganggu yang bisa dibilang support Atau misalnya pasukan pengaman dari Nagel Iya Dan kita lihat juga dari sisinya awal Awal udah punya level 4 nih Harusnya nanti dengan adanya Raging Sensor Mampu untuk mengganggu teman-teman dari sisinya Morfakasa Yes Dan kalau lihat dari goldnya Sebenarnya yang paling kaya disini masih now eh Dengan 1300 gold dan juga Malah si Alice nya agak sedikit kesusahan Betul Dan selanjutnya Raging Sensor nya tidak mengenai sasaran Tetapi ada follow-up lagi dari Papa Morfakasa Udah ada Momo Bami yang level 4 Langsung saja mencoba untuk mengganggu turtle Yang di Indonesia oleh teman-teman Seven Heaven Emerald Ternyata disitu Datana Welcome nya Berhasil mengenai seorang Pop Dilihat Pak Misa nya Dan itu dia satu tambahan Skill Dilihat Pak Misa nya Tetapi ada order of the clients Dan lihat itu dia Hehe nya berhasil mendapatkan Mikasa Jungler nya pun harus terjatuh Tetapi Satu tambahan poin Trading yang bisa dibilang cukup bagus banget Untuk Mob Akasa Dimana dia harus mendapatkan Mikasa nya Untuk mendapatkan 2 pemain dari Seven Heaven Iya dan sedikit disayang Karena sampai Mikasa nya Dikejar-kejar sampai segitu jauh Dan gak bisa ditolong sama sekali Memang kalau kita lihat kondisi Emang dipecah jadi 2 sih Mikasa nya either dia harus mundur ke belakang Atau memang mencoba untuk maju ke depan Dan kabur sejauh mungkin Dan opsi nya agak sedikit berat gitu Dua-duanya chance untuk survive nya Agak sedikit turun gitu Agak sedikit rendah Tapi kali ini turtle kayaknya tanpa kontes juga Karena memang agak sedikit jauh posisi Dari teman-teman Mob Akasa Yes dan terlihat juga tadi Nao nya akan sedikit berbahaya Karena dia udah gak punya clicker Dan terlihat disitu Memobami bersama dengan seorang Nao nya Berhasil mendapatkan satu pemain Tetapi sekarang Nao yang diincar Berhasil mendapatkan damage yang sangat baik sekali Dan itu dia ada Holy Baptist Terlihat dari salam cincel Mencoba untuk menolong Tapi ada Chaos Assault Dari Salam Lunox yang sangat sakit banget disitu Iya jadi dua harus dikorbankan kali ini Dari sisanya Mob Akasa Yang ditukar kan cuma dengan satu tadi Kalau gak salah Dan itu kerugian yang cukup besar Untuk Mob Akasa sendiri Karena kalau kita lihat dari cool Yang tadi sempat diungguli Sama teman-teman dari Mob Akasa Kali ini dibalikan dengan 7haven ever Tapi kita lihat disini sudah terdapat setup Dari seorang pop spray mencoba untuk maju Dimana ragging sensor yang mengenai seorang Nao Dimana midline-nya terjadi juga Tim Vakim erbeda Dan apa yang terjadi ya Kita lihat disitu Masih aja trading Bisa bilang skill ya Atau harassment Dimana kita melihat Para pemain dari 7haven emerald ya Masih fokus karena turtle ya Iya Masih fokus karena turtle kali ini Dan kita lihat dari sisinya Aluka sendiri Kali ini harus farming di sisi atas sendirian Dan dia benar-benar jaga posisi Jangan sampai Eh Nao-nya Berhasil di pick off Solo kill oleh Aul di bawah Terlihat disitu Mikasa bersama dengan Nae tadi mencoba untuk Pick off Tapi sayang Detona welcome-nya Sangat baik sekali Berhasil mengenai seorang Riss Dan itu dia tambahan 1 kill lagi Tetapi ada Hehe Yang langsung saja menggunakan Desona Tetapi di tahun tim Vsnya double kill Berhasil di dapat kolam Mobomi Tetapi masih bisa membantu Malah kalau misalkan Hehe tadi Benar-benar ter-trigger untuk maju Melawan Mobomedonya Cicok Itu akan bahaya banget Karena memang ada adanya Holy Healing Dengan adanya Momo Bami yang menggunakan Not So Cold Teamwork Nge-stacking dia punya big guy Dia jalan-jalan terus Ini nabrak-nabrak gaming semua sih dari sisinya Betul Nabrak aja lah Gaspol Dan kali ini dari seorang Momo Bami pun Harus bisa untuk nahan stack big guy Jalan sampai lepas sih Karena dia dibutuhin banget ketika warnanya nanti Tapi Oh My Bill Yes langsung jalan tekan Alastair Tapi untungnya flickernya sangat baik sekali Membuat Oh My Bill Berhasil kabur dari temen-temen Seven Heaven Emerald Tapi yang kalian lihat disini ya Terjadi juga Bisa bilang banyaknya ganti nickname Gara-gara itu ya Ini marganya berubah semua sih Kalau misalnya fun fact-nya ya Dan ini dia Contest Turtle ketiga Dimana Hehe-nya sepertinya mencoba untuk mengamankan Tetapi ada Electro-Vinyl Bow Dimana disitu Ratling sangat baik sekali Dimana para pemain Seven Heaven Masih mengejar terus Mikasanya low banget Terkena damage yang sangat baik banget Dari Seven Heaven Emerald Iya Tapi sayang sekali disitu Walaupun udah menggunakan Meteor Shower Tapi damage yang diberikan dari sisinya Warat Akasa belum cukup kali ini Untuk mendapatkan temen-temen dari Seven Heaven Emerald Yes Dan mereka struggling parah kali ini Dan itu dia kombinasi Kombinasi dari seorang Aluka Dan juga Hehe Yang berhasil mendapatkan Turtle Dengan sangat cepat Tapi kelihatannya tadi Bawah kontes Turtle-nya Sama-sama Dua Retribution-nya itu Tidak mengenai ke arah Turtle-nya Iya Dan malah Aluka sendiri yang menggunakan Dibro Patient-nya Yang mendapatkan Turtle-nya Iya Lalu bisa di-take down ya Kayak gini sama Tapi tetap masih diuntungin Sama temen-temen dari Seven Heaven Emerald Dan bahkan Aluka-nya sudah menyelesaikan Dari Blade of Despair kali ini Dan Mikasa harus bisa secure Dia punya buff satu persatu sih Karena kalau kita lihat dia tuh cukup Yes, terijek ke belakang oleh Mas Pau Lagi dan lagi para pemain Seven Heaven Emerald Berhasil mendapatkan poin-poin Karena Mob Akasa Tetapi di Midland Sudah terdapat Build Dan juga Momo Bami Yang sebenarnya mencoba Untuk mempick off seseorang Dan Big Guy-nya pun sebenarnya sudah teriset gitu ya Iya, udah jadi Dino kecil lagi kali ini ya Yes Tapi kalau kita lihat dari sedikit item ya Aku agak sedikit Berat banget Karena memang dari sisinya Bahkan dari seorang Oh My Now Aja baru punya Dia punya Insight Talisman doang Baru mau progress sekarang Mungkin karena Ice Queen won Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Benedetta juga kehilangan banget Untuk dapetin item Karena dia bahkan belum dapetin Karena Blood Last X gitu loh Yes, terlihat juga disini yang Unggul gold-nya malah Meat-nya atau tank-nya ya Betul Itu dia meat-nya yang sudah digunakan Tetapi Diatanya welcome tidak punya siapapun Dan para pemain Seven Heaven Emerald Berhasil mengamankan Satu order turut lagi di Midland Tanpa adanya korban jiwa Tanpa adanya korban jiwa Dan Mikasa kali ini Masih mencoba untuk melakukan Split push-nya di sisi atas ya Heeey Awl daripada reproduksi bahaya Dan itu dia Satu tambahan poin Untuk teman mob Akas ya Ganking-nya sangat bagus Sebenarnya agak terdapat Bisa bilang awalnya greedy banget ya Sendirian saja menuju ke arah Orange Park Iya Dan kali ini Turtle Turtle ke Kedua atau ketiga Dan dua 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 harusnya Karena tadi memang Yang pertama kayaknya di delay tadi ya Iya Ke delay Jadi agak sedikit lama kali ini Dan bisa didapatkan lagi Sama teman-teman dari Seven Heaven Emerald Tapi at least Dari sisi Turut kali ini Dan mob Akasa mencoba untuk mengumpulkan Sedikit-sedikit tundi Walaupun ditukarkan dengan turut di sisi atas Yes Trade juga di situ Trading-nya sangat bagus banget Untuk dari sisi turutnya Dua berbanding empat Dan juga gold Swing-nya masih ke arah Seven Heaven Berbeda 2000 Dan saat nanti digunakan Ada Unsumbores Dan Ejector yang sangat baik sekali Berhasil mendapatkan Seorang Mikasa Iya Mikasa Memang Jowhead itu Kalau kita ngomongin masalah Hero-hero ya Hero yang paling gampang Tengah counter-assassin Dan ini hero Counter-assassin yang Benar-benar annoying Kayak gini Agak sedikit susah buat Teman-teman dari mana Pakasa gitu Kayak mereka mau tabrakin Gak bisa gitu kan Mau mereka Mau main Agak sedikit defensive Pasti bakal dikejar-kejar Sama seorang Mas Pau sendiri Betul Dan kelihatan di situ Momo Bami yang mempunyai itemnya Bisa di bilang cukup banyak banget Dan itu dia Ada Pau Yang dari belakang mencoba Untuk mendapatkan Ada Holy Baptist yang dikeluarkan Dan seperti ini akan menjadi Tambahan satu kill Univor Untuk terkonek disitu Dan Mas Pau harus gugur Di tengah-tengah para pemain Dari Seven Eh betulnya Mob Akasa sorry Malah Seven Heavennya disitu Regrouping dan juga mundur Iya Jadi mereka gak perlu terlalu Gegabah dengan adanya Tidak adanya Mas Pau Karena Mas Pau disini Jadi kunci utama banget Dengan adanya dia punya Ejector Karena Ejector dia Bakal kepake banget Ketika mau pick off Teman-teman dari Seven Heaven Tapi Kita lihat kali ini Di arah tengah Dari sisinya Morph sendiri Masuk kali ini Mikasa Dengan adanya I like the final blow Tapi setelah itu Mereka tidak bisa dapetin apapun Bahkan mereka gak bisa Sentuh turatnya Yes dan malah cincau Sedikit berbahaya banget Tadi awal yang menggunakan Desert Sandwalk Bersama dengan Desert Tornado Memberikan damage-nya cukup baik Sekali karena Now Dimana kalau kita tahu banget Cengahnya udah gada kreskan Mungkin udah Gak bakal mencoba Untuk menggunakan Metas Towernya Iya Dan itu dia poin Dari teman-teman Seven Heaven Emerald Untuk meng-counter Bisa bilang Now punya Cengah Dan itu dia Lagi-lagi Mars Poe yang Ejector Digunakan bersama dengan Lunox Yang langsung saja Menggunakan Coinstitution Dan itu dia Tambahan satu poin lagi Untuk teman Seven Heaven Emerald Dimana mau bawahnya Death on a Welcome Berhasil dengan Iris Ternyata Mikasa langsung saja Mengamankan kill tersebut Untuk mencoba Mencari item Dan juga tambahan gold Sedangkan di atas Seven Emerald yang mencoba Untuk melakukan inisiasi Lord Tetapi ada build Yang terkena Death Sonata Dimana sepertinya Para pemain dari Seven Heaven Emerald Agak risky banget Untuk melakukan team fight di Lord Dan ini dia Lord pertama Yang berhasil didapatkan Oleh Alice Sedangkan Dia harus kehilangan nyawa Masih ada Ejector Raging Sensor digunakan Tetapi para pemain Seven Heaven Emerald Harus menerima kerugian disitu Bawah Lordnya yang didapatkan Adalah teman-teman Dari mob Akasha Wow Bill, Bill, Bill Oh Bill kali ini Berhasil dapetin ke arah Lord Tapi memang kondisinya Tadi agak sedikit Berat sih Buat teman-teman dari Seven Heaven Mereka tuh gak boleh kehilangan Lordnya Tapi kondisinya memang Dengan adanya Blood aim dan juga Blood out Dari seorang Alice Sebelah sana Death on us welcome Yes dan juga itu dia Mikasa sama terpik off Oleh para pemain dari Seven Heaven Dimana Kita melihat disitu Satu orang lagi Didapatkan oleh Luka Sedangkan para pemain dari Seven Heaven Sekarang harus Mencoba Untuk meng-clear wave minion Dari Lord tersebut Iya Jadi mereka riset lagi deh Kalau kayak gini ceritanya Jadi memang disini Masih diuntungi sama teman-teman Dari Seven Heaven Karena mereka at least Masih bisa ke-clear wave minion Lordnya masih bisa ditahan Dan mereka juga punya high ground Cukup bagus kali ini Ditambah Kalau kita ngomongin namanya Late game ya Disini ada Beatrix Dan juga Granger Yang bener-bener hero nya Bener-bener bagus banget Untuk diarah late game sendiri Walaupun disini Menit-menit segini Harusnya dari seorang Hal itu udah fall off Tapi disini Dari seorang jauh head Masih annoying banget Dan lihat itu Bill nya ternyata Berhasil kabur Dengan flooding blood nya Iya Tapi ada death sonata nya Hampir membuat Bill nya juga kehilangnya Untungnya ada cincau Ternyata untuk membantu Tetapi Momo Bami DJ kita kebetulan Berdasarkan dari order of the brilliance Dari seorang Reese Dan masih bisa kabur Cukup thanky banget Dari seorang Momo Bami Munggulan Barats Yes Dan Momo Bami Bener-bener dengan seorang Barats nya Mengganggu banget temen-temen Dari sisinya Seven Heaven Berapa kali ada titan Welcome Not so cold teamwork Missile Export Yang dikeluarkan sama Momo Bami Yang bener-bener mengacaukan Setup yang diatur sama Seisinya Seven Heaven Emerald Betul Ternyata di situ awl nya Berada di posisi berbayang Ternyata bisa kabur Dimana dia mencoba Untuk mencari site Buat temen-temen Seven Heaven Emerald Dan Sebenarnya mengarah ke arah Light game ini Sebenarnya yang makin diuntungkan adalah Temen-temen dari Maafasa Kalau menurut aku ya Dimana kita tahu banget Ini tinggal menunggu waktu Bagaimana Mikasa mendapatkan Item-item nya Tertinggal Karena ada 5 kali Dia terpick off Pada re-game Sebelumnya Iya Hunter Strike kali ini Sudah diselesaikan sama seorang Aluka sendiri Dan kita lihat dari Progress item nya Memang BOD Raptor Masyid Dan langsung Hunter Strike kali ini Wow Sedangkan kalau kita lihat dari Lunox sudah membuat ke arah Necklace of Durance Dan langsung bergerak ke arah Lightning Trancheon Dari baras nya makin tanky disini Dengan adanya Oracle Dan mungkin bergerak ke arah Queen Wing Betul Antara Wing nya Atau bisa lihat juga disini Para pemain dari Smart Ascent sudah melakukan Insights Impact Tetapi disitu awl nya Yang harus terpick off Ada kombinasi yang sangat baik sekali Dimana Meteor Shower nya Tepat mengenai awl ya Ya kalau kita ngomongin Light Team Kita harus ingat juga Dari sisinya Morph Disini masih memiliki Alice Dan juga Chang'e Yang kalau kita ngomongin Masalah Light Team Mereka tuh bener-bener Gangguin Lini belakang banget Karena Alice bisa masuk ke belakang Ngincer ke arah Seorang Granger Sedangkan dari sisi depannya Disini now tinggal mandiin Aja semuanya Dengan adanya Sebuah Meteor Shower Tapi Momo Bami Ternyata Sky Guardian Helomet kali ini Makin tanky lagi Dari seorang Momo Bami sendiri Sedangkan Oh My Now Langsung progres Sekarang Holy Crystal Yes Perhantaui pasti Pemain dari Mob Akase Sudah mulai memasuki Sisi dari teman-teman Seven Heaven Emerald Dimana Sudah terdapat lagi Pergerakan Para pemain Seven Heaven Yang mencoba untuk melakukan Defensive Position Dimana Pao nya disini Agak perhati-hati Bertempat dengan Bill disitu Tapi tidak pasal Detona Welcome Untungnya Khalid Masih memiliki This Quick Sender Dan ada Seorang Aluka Yang langsung menggunakan ulti Untuk memberikan burstnya Sangat baik Dimana disitu Momo Bami nya Bisa bilang Sudah terpik off Dan para pemain Mamakasean Lebih memilih mundur Sedangkan Ada Ancel of Force Dan untungnya disitu He he Dimana Rhapsody Dan juga Deathsona nya Tidak terkonek Karena Cinco Hampir aja Itu bener-bener Kalau misalkan situasi Misalnya agak berbahaya Sedangkan Kalau misalnya dicek Kalau gak dicek ya Kayak gini ceritanya gitu kan Tapi memang tadi ya Sebenernya Purify yang dikeluarkan Sama Cinco Bener-bener worth it banget Jadi dia gak bisa di take off lagi Karena Momo Bami udah ke take off Karena kondisi kayak gini Kalau misalnya mereka kehilangan member Ketika mau adanya Lord Di Line of Dawn Itu jadi berantakan banget Berantakan literally Berantakan banget Jadi kali ini dari sisinya Morph harus bisa Buka open map Untuk melihat Karena Lord Karena Lord nya juga sudah mulai di poke Kali ini sama Seven Heaven Seven Heaven harus bikin barier Gimana ceritanya Biar sisinya Morph Gak bisa masuk sama sekali Dan kita lihat disini Sebenernya langsung saja Red 3 digunakan Berasa mengawal Lord Yang sudah di enhance Dimana disitu Para pemain di Seven Heaven Sebenernya tertekan Dimana Mikasanya Alacto Firewall digunakan begitu saja Mencoba untuk melock Hehe Ternyata bisa kabur Dan Pou dan juga Owl Yang menjadi korban Pada pertandingan kali ini Yaitu teamfight di Lord Yang sudah di enhance Iya Tapi Oh My Bill kali ini Langsung nge-clear wave aja Di arah tengah sendiri Sedangkan Lord di sisi atas Langsung bisa di take down Dengan kehadiran Dari seorang Benedetta Ditambah dengan seorang Chang'e ya Mungkin disini PRnya agak Wave aja sedikit Dipus-pus sedikit demi sedikit Tapi mereka sadar Dengan tidak adanya dua hero Dari sisinya Seven Heaven Mereka jadi punya advantage Untuk melakukan war nya sendiri kali ini Betul Sebenarnya para pemain dari Seven Heaven Pun juga masih ada High ground nya saya baik sekali Dan lihat itu Ejector nya Berfokus sekarang Mau Aubamee Tetapi masih ada bantuan Metal Shower dari seorang Now Dan lihat itu Dead Sonata nya Masih belum terkonek Para pemain dari Movasa Lebih memilih Untuk reset terlebih dahulu Dan juga regroup Iya tapi mereka punya wave management Yang bagus banget Karena di sisi bawah udah masuk Di sisi atas juga Gak terlalu jauh Yang penting cross the river gitu loh Itu penting banget Cross the river Lewatin sungai Dan mereka bisa Ya udah balik nge-jangga lagi Di clear ambil jungle-jungle nya Coba untuk bermain jauh lebih baik lagi Dan coba untuk set up war nya lagi nantinya Jangan sampai nanti ada yang terpick off Lanjutan Tapi Mova Bami stack big guy nya Udah cukup bagus kali ini Ditahan dulu supaya tidak terlalu pecah Sambil taunting-taunting Mencoba untuk melakukan psychology war Kepada teman-teman Seven Heaven Emerald Tetapi posisi saat ini kita tahu banget Ini Dinosaurus nya bener-bener tanky banget Gak bakal pengguna secepat itu ya Iya karena Dengan ada Sky Guardian Helmet juga Regeneration dimiliki sama seorang Sang Dinosaurus ini bener-bener jadi banyak banget Ketika apalagi Detoners welcome Bener Apalagi ketika Detoners welcome Tapi Reese kali ini Dia masih butuh Atom Penetration sih Sepertinya Divine Glaive jadi option utama Tapi lihat sebelah sana purple buff nya Kali ini bakal coba di secure sama teman-teman dari Mark Ternyata disitu Bill dan juga Mikasa yang berhasil mendapatkan purple buff nya Untung gak di tangan Chang'e Kalau misalnya Nao yang memiliki purple buff Itu kan Bener-bener material seuruhnya gak bakal terhentikan banget Buat teman-teman Seven Heaven Emerald Betul Karena cooldown nya sebenernya udah cukup sih Dengan ada 30% dari Enchanted Talisma Dan 10% dari Magic Shoes Harusnya cukup banget buat seorang Chang'e sendiri Mungkin dapetin ke arah Blood Wings Jadi item yang bagus banget Tapi PR nya harus ngumpulin 2700 Which is mahal ya Yes dan kita lihat disitu Aluka nya sudah berhasil mendapatkan DHS Dia lebih memilih untuk mengamankan Immortality nya terlebih dahulu Sedangkan Choicing item dari teman-teman Maaf-maaf kasih disini terlihat juga perlahan Tapi pasti Mikasa sudah mendapatkan gold Dimana Mobami terkena Ejector Dan pick up yang sangat besar sekali Didapatkan oleh teman-teman Seven Heaven Emerald Iya dan mereka gak boleh continue sih Kalau kayak gini ceritanya Karena ini adalah 78 detik Untungnya ya ketika Mobami di Take Down Dan ini gak ada Lord yang lagi respawn Betul Dan dari teman-teman Seven Heaven Emerald pun Juga gak memaksakan untuk melakukan push ya Karena teman-teman maaf-maaf kasih ya Betul Dan disini bye-bye Menurut aku positioning tadi Dari game satu juga kelihatan bagus banget ya Bener-bener wise banget Dia punya position Dia punya pergerakan Bener-bener menghasilkan hal yang bagus banget Buat teman-teman dari Seven Heaven sendiri Jadi aku agak sedikit worry Dari Seven Heaven gak bisa untuk nabrasin untuk lane mereka Eh Mikasa disini langsung terkena Ejector Tepat berada di tiga pemain dari Seven Heaven Dimana para pemain Seven Heavennya Berhasil mendapatkan Big Cat lagi Dari Mob Akasa Dimana abis Momba Bami ya Tapi sekarang Mikasanya Junglernya udah dapat Dimana winning condition Buat para pemain Seven Heaven Emerald tinggal bagi mereka Untuk mendapatkan Inhabitor turret Dari teman-teman Mob Akasa Tapi build disitu yang sudah kuat banget Mencoba untuk menangkan pergerakan Di Samba Ada follow up dari seorang Now Dengan adanya Meteor Shower Yes dan glowing one kali ini memutuskan Item dari Immortal dari seorang Jowhead Dan kali ini satu dibalikan Aluka nya yang berhasil di attack down Tapi itu masih kerugian besar buat teman-teman dari Mob Akasa sih Yes tapi tentunya Sepertinya Lord nya akan Bisa bilang kemungkinan besar Didapatkan oleh teman-teman dari Mob Akasa Karena kalian lihat disitu Aluka nya 40 detik Gak ada ketika Mikasanya udah respawn Dalam beberapa detik lagi Iya tapi agak sikit PR Kalau memang mereka pengen Dapetin Kara Lord nya Karena memang masih banyak banget Hero-hero dari suci nya Seven Heaven Emerald Dan itu bakal jadi bahaya Tapi Jinshaw yang dilempar Karena belakang kali ini Purify langsung dibuka Dan itu dia Tentang logik berhasil Mengenai seorang Power Regeneration yang sangat cepat sekali Dan ada Meteor Shower DMS yang dihasilkan Bersama dengan seorang build Sakit sekali disitu Itu satu pemain dari Pemain Seven Heaven Emerald Harus terpihak Dan Power pun juga Harus kehilangan nya Hanya Mason Owl Dan juga Hehe Itu dia pemainan dari Mob Dan ini dia Sepertinya bakal Menjadi satu poin tambahan Dimana hanya Misalkan Hehe Seorang diri saja Iya dan now lagi-lagi Meteor Shower Bener-bener cooldown nya cepat banget Dengan 40% reduction disini Dari adanya Enchanted Dan juga dari sisinya Magic Shoes Yes Dan kali ini Lord pun sudah mulai di-engage Sama teman-teman dari Morph Akasa Dan sepertinya tanpa ada kontes sama sekali Karena Teman-teman dari Seven Heaven kali ini Tidak memiliki resort Untuk menabrak Teman-teman Mob yang sedang melakukan Lord nya Tapi lihat disitu Momobami pun terpaksa menumbalkan nyawanya Untuk membuat para pemain dari Mob ACM Mengamankan Lord yang sudah di-enhance Dan ini memang Lord yang kedua ter-tagdown ya Pada game kali ini kalau gak salah Iya dan ini ya udah Sacrifice buat dapetin sesuatu yang lebih besar lagi Dan ini tetep lama banget sih Tetep lama banget respawn dari seorang Momobami Terhadap teman-teman dari Seven Heaven Emerald Betul Ternyata juga disitu status dari Lord nya sudah tinggi banget Langsung ditaprak begitu saja Dan Sebenarnya ini akan men... Oh ternyata Lord nya malah balik badan Iya Tapi itu bener-bener dikit lagi untuk dapat inhibitor di arah bawah Sedangkan inhibitor di arah atas Sepertinya terpuster sendiri Dan dari sisinya tim Murpakasa tinggal coba untuk ngurungin teman-teman dari Seven Heaven Eh tapi ini bikin Mikasa yang hampir-hampir Dimana ada ensemble force digunakan oleh Paul Tetapi untungnya mereka masih bisa bertahan disitu Dan hanya kehilangan dua... Eh sorry, satu inhibitor turret malah Iya satu inhibitor turret aja kali ini Sedangkan Bill udah makin pede Kayaknya udah level segini, udah menit segini Harusnya udah jauh lebih confident sih untuk tabrakin teman-teman dari Seven Heaven Emerald sendiri Jadi dia udah punya Clack of Destiny, Enchanted Talisman, Winter Trangkaon, Oracle, dan juga Ice Queen One Yes, ini sepertinya akan memperlambat banget pergeran dari teman-teman Seven Heaven Emerald Tetapi di sisi lainnya disitu Sebenarnya Lundox nya ya masih belum ada satu item terakhir ya Tinggal menunggu waktu Dimana burst damage yang dihasilkan akan sangat sakit sekali Lihat ya, tinggal satu item lagi antara Holy Crystal Kayaknya dia mau bikin ke arah ini sih, Blood Wings Ya, Blood Wings juga bisa Dan untuk jauh headnya sendiri sepertinya akan Queen Wing Eh Queen Wing sorry Apakah Queen Wing atau masih kayak Goddard Helm tapi masih belum tahu sih Soalnya untuk beberapa pemain draft mob Akasa sendiri pun juga itemnya itu menyusul Dan dari segi Gold sekarang udah berbeda 3000 menuju ke arah mob Akasa Membuat situasinya semakin lama semakin favorable banget buat mereka Dan kita lihat kali ini dari sisinya All My Build masih melakukan ini Oh bernyata Holy Crystal Ya, decision ini bikin sama seorang Lunox Ya, setelahnya mencoba untuk meng-take down secepatnya dengan adanya Darkening Mode ya Dan itu dia Dead Sonata digunakan mencoba untuk open map dari adanya Contest di Purple Buff dari teman-teman Seven Heaven Emerald Tapi udah ketahuan disini nggak ada apa-apa Tapi cuma buka vision aja dari Xincao Coba untuk tahu ada apa di sebelah sana atau di sebelah sana Iya, halo Hanya berbagi sticker saja sepertinya satu dengan adanya Iya, ramah banget ya Dan terlihat juga itu ya Walaupun situasinya lagi tegang Tapi sempat-sempatnya mereka melakukan taunting Iya, dan 15-16 kali ini 20 menit, 22 menit berlalu di land of dawn Dan mereka freeze aja Disini lane yang di arah tengah, lane yang di bawah, di atas Semuanya di freeze aja Hanya untuk memaksa teman-teman dari Seven Heaven Emerald Untuk keluar dari base On the other hand juga mereka nunggu momen untuk mendapatkan ke arah Lord lagi Karena tinggal selesai 55 detik saja Iya, terlihat juga disitu taunting-taunting psychology war Sambil nunggu siapa yang mau lakukan inisiasi duluan Dialah yang seperti yang akan menemukan cara Untuk menuju kemenangan pada game kedua kali ini Wow Tapi kalau kita lihat dari sini Momo Bami udah mulai agak lupa ya Rumahnya di sebelah mana gitu kan ya Tinggalnya di sebelah mana gitu Nggak inget ya Iya, terlihat juga disitu hehenya berubah itemnya Dari retor mesin menjadi Di gaya, sorry ini namanya apa ya lupa gue Hunter Strike? Yang mana? Sorry itu Gain Kill yang buat sih Yang mana? Yang kapak, kapak, kapak Oh, item jungler ya? Yes, yang item tank Dimana kita tahu banget ini statusnya buat defensive Betul, untuk saat ini para pemain beneran freeze banget ya Memang gak ada yang menggunakan inisiasi Dari mana power potion sudah berhasil diapakan Dan Deadzone ataupun juga digunakan Menjadi genderang perang disitu Dimana Momo Bami gagal mendapatkan Dari Deadline Welcome tersebut Para pemain Seven Heaven Emerald juga masih Koko untuk berdiri disitu Dimana Mikasa terdapat Rhapsody yang sangat sakit sekali itu Tapi poinnya disitu Terpik off bisa ya Ejector yang sangat baik Ada nih biru patient Ternyata build ya Disitu berada washi berhai dan terpik off Dua pemain dari Mob Aksa disitu Harus kehilangan nyawa dimana Disitu Momo Bami ya Sendiri saja disitu Dan Dan follow up dari Meteor Shower Seorang naik tidak mengenai Dan itu dia Tiga pemain Mob Aksa ini akan menjadi bencana banget Buat Seven Heaven dimana Kita lihat disitu Tapi dia harus ber Dari Seven Heaven harus ada yang satu Yang balik secepat mungkin Karena kalau kita lihat Yes itu lihat Dibawahnya kalau misalkan Sampai terjadi GG Minion lagi Itu akan menjadi bahaya banget Bener banget Kalau lucu udah menang Warta Tau kalahnya sama Minion Dan sebenernya Warta ini Bener-bener bagus banget Buat teman-teman dari Seven Heaven Karena mereka bener-bener Faksain ketika resource Sudah gak ada di sisi Morfakasa Mereka langsung bisa dapatin Keuntungan Tapi Aluka Dan juga Hei-Hei Baba Ini kalau kita lihat replay By Nemo TV ya Sebenernya ini war yang tadi Sempat ada di sisi lain Tapi Kalau kita lihat juga Sempat menguntungkan juga Untuk teman-teman dari Morf Ini adalah salah satu titik balik Buat mereka Dan itu Dikontinue Sampai mereka sempat nge-freeze Lumayan lama di tengah Betul Nunggu Lord lagi yang selanjutnya Malah mereka mati tiga gitu Ntarik ulur Tapi yang tadi ini Saya bisa bilang Pow nya bener-bener berani banget Untuk menembalkan nyawanya Dimana Ejector tadi On point banget Mikasa pun Juga bersama dengan Bill Mau tidak maupun Menerima damage yang cukup parah Di sisi ini Sangat baik banget Buat teman-teman Seven Heaven Untuk melakukan team fight Di daerah mereka Bener banget Tapi kita lihat sebelah sana Mas Pol Masih mencoba untuk mencari teman-teman Dari Morf Akasha sendiri Dan mencoba untuk membuka map Dari soal yang cincang ya Tapi mereka harus berhati-hati Jangan sampai kena lagi gerakan Yang ditunjukkan sama teman-teman Dari Seven Heaven Tapi lihat sebelah sana Bersama dengan teman-temannya Mencoba untuk meng-creave Minion Dan juga Lord Jadi tetapi Berhasil mendekat satu ini Habitator Dragon Stance Berhasil mengenai mereka Winter Nights yang digunakan oleh Bill Di situ tetapi Seperti ini akan menjadi Bahaya banget Dan itu dia Owl Berhasil mendekat Bill Dimana Mikasa nya low banget Untungnya bisa Balik ke dalam base Iya tapi lihat sebelah sana Lagi-lagi Now Berapa detik cooldown Ini digunakan dengan Adanya Meteor Shower Tapi lihat sebelah sana Bye-bye Malah gak bagus Masih di ejector Sama seorang Maspo Tapi masih di kejar-kejar Sama Momo Bami sepertinya Omai Mikasa Gak mau berfokus Untuk ngincer ke arah sana Karena kalau kita lihat di arah tengah Aluka dan juga Aula Masih mengganggu banget Yes betul banget Ini zoning yang sangat baik banget Dari teman-teman Mikasa Dimana Yaudah gak apa-apa Kita dapat beberapa kill Seenggaknya satu Inhabitor turretnya Masih aman dan gak ada Mega Minion Iya Hah Bener-bener game yang lama banget 26 menit sudah berlalu Di Land of Dawn kali ini Teman-teman semuanya Kalian pendukungnya siapa sih? Yes Morfakasa atau Seven Heaven Emerald nih ya Jangan lupa Untuk dukung Kedua tim tersebut Dengan menggunakan Hashtag di kolom komentar Yakni Apa itu Kalau mau mob apa ya Mighty mob ya Mighty mob Kalau Seven Heaven Seven Heaven Bapak produser Hahaha Jadi apa nih Dari Seven Heaven Seven Seas Seven Seas Bukan itu nama item Hahaha Dan terjadi ya Paus disitu Ini udah bisa bilang detik-detik Yang lagi seru ya Terjadi ya Paus itu Wow Sepertinya bakal jadi ice brick banget sih Iya Ini para pemain adrenanya juga lagi tinggi Begitu juga dengan caster-caster yang disini Iya bener Tinggi banget Dan kita lihat tadi sebenernya Di game yang cukup lama ini Mereka bener-bener udah adu mental juga Dimana kalau kita lihat sebenernya Base yang dimiliki sama temen-temen dari Morf Udah agak sedikit terexpos Karena dua inhibitor udah pecah gitu kan Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Seven Heaven Hanya satu di sisi bawah ya kan Iya betul Dan itu jadi peperangan tersendiri Gimana caranya dari seorang Bill untuk bisa Jump in ke arah belakang Tapi dari tadi kondisinya adalah Bill-nya selalu kena burst down dan berhasil di take down Apalagi dengan kehadiran dari seorang Lunox Yes betul Itu dia pemilihan Holy Crystal Dari Riz menurut aku itu cukup baik banget Terlebih lagi dengan adanya semakin Dari remote Kayak salah-salah semakin lama Bukannya makin kurang Tapi dia biasanya makin sakit itu Yes Memang masih lihat game ini Tadi udah terlihat ya Beberapa player-nya udah membeli Power Potion Iya Power Potion juga udah dibikin satu-satu Biasanya mereka lebih ngambil ke arah Yang lebih tanky aja buat mereka Tapi kita akan kembali ke dalam gamenya kali ini Untuk melanjutkan setelah 27 menit kali ini Sudah berlangsung di land of down Yes Ini biasa kutukannya nih Kalau nggak salah kayaknya kemarin Apa nih? Abis pause lalu gamenya keluar gitu loh Oh gitu loh Iya kayaknya kemarin Dapetin load, pause, lanjut Loh kok kayak game ini ya Kok kayak game ini ya Gitu kan Tapi Kalau kita lihat ini udah banyak pergantian item juga Dan kalau kita lihat dari Lunox Sudah harus ganti item Menurut aku necklace of duriansnya boleh diganti Mungkin disini dengan ke arah blood wings Atau ke arah item item bisa ngasih magic Lebih banyak lagi untuk seorang Lunox Supaya bisa jadi power-nya sendiri Betul Khalidnya juga terlihat disitu Mengubah style-nya menjadi tank juga ya Iya Dan Even Gregor pun juga Terpaksa menggunakan killer Untuk berusaha defensive Dan itu dia Retana welcome-nya Tidak berhasil mengenai sang robot Ini dua-dua penunggal Satu-dua penunggal Satu-dua penunggal ngerobot Satu-dua penunggal gilosaurus Oh gitu bener juga sih gak salah Tapi Agumon ya Langsung ditembakkan Eits Sama Granger Ada Answer Force dimana Ejector berhasil mengenai seorang Maobami Cosmic Vision digunakan Tetapi Posisi dari resalat berbahaya banget Terkadang metasor Untungnya masih ada order of the bliance Dari para pemain Dari Akasha Dan kali ini masih harus moon raging Sansron dibuka tidak mengenai siapapun Tapi dasar tornado yang sangat sakit Dari seorang Halit Dan kali ini Mas Pou Bener-bener mengincar karir seorang Mikasa Tapi Mikasa Sukasa Cincau pun masih bisa mencoba Untuk menyelamatkan diri Masih ada Holy Hill Dan masih bisa untuk selamatkan Hei belanya disitu Sebenernya siap-siap dimana Mau membangun flicker digunakan oleh Dua pemain Akasha Petri Sore berhasil mengenai Seorang Hei Hei Bai Bai Berarti posisi jungler Seperti dia akan terpik off Oleh pemain Akasha Dan ini akan mencoba momentum Bagi mereka Untuk melakukan strike-end Kepada base Tetapi lihat itu Lordnya sudah respon Dan sepertinya akan terjadi Tarik ulur lagi disini Dimana barusan Mikasnya barusan Ganti item lagi ya Raptor musuhnya dibeli lagi Dan kita lihat juga di arah tengah Sebenernya Dari sisinya Minion tadi Sempat maju Dari arahnya Siti Seven Heaven Dan itu sudah sempat Daktik-daktik juga Karena memang harus di clear Dengan sangat cepat Semua yang sudah datang Lihat Lord yang sudah cukup sekarat Kali ini Dan itu Raging Samstri Menjadi gondorang perang Dan ternyata Lordnya Berhasil di amankan Oleh Mikasa Disini Aul yang berada di posisi berhaya Dan Pawnya Berhasil menangkan jungle Tapi ingat Ini Lordnya lebih kuat Dari tiga pemain Iya dan Lord bakal bergerak Ke arah tengah kali ini Dan mereka Harus bisa mengatur Wave Minionnya Supaya bisa masuk bersamaan Ke arah tengah Dan juga ke arah atas Oh my Mikasa Reply by Nemo TV kali ini Kalau kita lihat Raging Samstri Sebenernya sudah bagus banget Tapi memang Dengan idea Retribution Yang dikeluarkan sama seorang Mikasa Mikasa itu jadi Poin banget Karena memang He he babanya di take down duluan kan Betul Dan sebenernya World is banget sih Untuk men-take down junglernya Dan tradisinya Sebenernya Wave Minion pun Juga bisa dapat diatasi Dimana Bapak Lordnya Masih dijaga Oleh pasukan pengaman Lord Ada Nao Dan juga mau ubahmi Iya Dan ingat ya Di sini Naonya bener-bener Udah berfokus dengan Adanya Ya Ini dia ibu Ketemu Lunox Yang ada Darker Imod Langsung hilang CE-nya Betul banget Dan cepet banget untuk hilangnya kali ini Dari Lord juga kayaknya Bakal diselesaikan di sisi bawah Hei Ditabrak base-nya Ternyata Kak Rami Ternyata di Gojek lagi Tapi malah menguntung kan Karena Inhibitor di arah tengah Masih bisa untuk dikontes nantinya Tapi Raging Samstri Dibuka Detoners Welcome Masih ada Berlian's Order kali ini dan masih mencoba untuk mengejar satu dengan yang lainnya dilempar disini melihat orange buffnya Mas Bau Yes dan terlihat juga Hehe nya sebenarnya masih mencoba untuk menjatuhkan dinosaur terbuka tetapi masih bisa bertahan Bill ya berani sesuai baik tapi terkena Unsubblower dan ejectnya malah karena Hehe membahayakan banget Aluka ya mencoba untuk kabur tetapi Ries yang langsung jadinya ke Ringmog mencoba untuk memberikan damage yang sakit-sakit dan itu dia dua pemain dari mob Akase terpik off hanya misalkan Cincau dan juga Miklasa untuk mem-defense base mereka Yes dan kali ini mereka harus menunggu juga dari seorang now yang 20 second lagi baru spawn dan ini lama banget mengingat kalau kita lihat wave minion di arah bawah sih harus diurusin sama teman-teman dari sisinya makankah mereka aduh kalau kayak gini minionnya oh my god dan ternyata masih ada aw yang ternyata melindungi sedangkan di midline yang seperti akan terjadi base race dimana pemain dari Seven Heaven mencoba untuk mendapatkan base tetapi masih ada Miklasa di sini alatnya final yang digunakan bersama dengan meter seor tetapi untungnya wave minionnya sudah hilang dan reset lagi reset lagi 31 menit saudara-saudara selamat datang di land of downland yang tidak pernah berhenti berperang berperang selalu ada dan selalu menemani kita semua layaknya mantan dan ini dia dan ini dia yang akan menjadi pertandingan paling panjang pada saat ini wow dan kita lihat kali ini tiga pemain dari sisinya Seven Heaven sudah mulai bergerak ke arah tengah dan mereka membawa genderang perang dan juga pasukan perang tentu saja yes tapi ini posisinya sangat berbahaya banget karena dua pemain dari popakasa akan segala respon tetapi kita lihat Holy Bob Timsonnya berhasil mengenai seorang race meter seorang segini sekali ternyata untungnya order 2 bisa berhasil digunakan tetapi ini akan bahaya banget karena bilnya sudah datang mau bawa minju kemaju dimana Pauya terkena Dato dan welcome dan seperti ini akan berbahaya banget disitu dan Pauya pun harus terpik off lihat bilnya damage yang dihasilkan sangat banyak sekali dimana Aluka dan juga Hehe nya diincar dua pemain dari Seven Heaven pun ditaklukkan pada saat ini 62 detik 80 detik mau kemana teman-teman yang manis mau kemana ya dan durasinya kali ini sudah mengalahkan match error kimika melawan F of Slings durasi yang sangat lama ini bagaimana caranya untuk mereka meng-clear wave minion dan lihat itu dia meteor seorangnya juga digunakan lagi untungnya dengan adanya 2 mega yang didapatkan inhibitor turut para Maman Seven Heaven Emerald disini masih aman dan tinggal menunggu waktu buat mereka untuk riset Lordnya sudah muncul wow Lord sudah datang di land of dan siapakah sang penguasa Lord kali ini akankah bergantung ke teman-teman dari Morp Akasa atau justru Seven Heaven Emerald bakal mencoba untuk mengambil poin kali ini sudah ada sudah ada sudah ada Mikasa sudah ada Nao yang menunggu di balik semak-semak tersebut tetap terlihat juga Seven Heaven Emerald sebenarnya mencoba untuk mematkan momen tersebut untuk maju atau kali ini akan menjadi free Lord buat teman-teman dari Morp Akasa mereka agak bermain di dalam high ground tapi ingat ini Lord ke-6 saudara-saudara di land of dawn jadi kalian tahu sendiri betapa kuatnya sang Lord Lord ke-6 yang berarti strong strong parah ini bapaknya dari bapak Lord oh gitu ya atau gak Lord yang sudah bisa dibilang sudah fitness berapa kali ini dan sebenarnya bakal membalas fitness gak gue pernah kepikiran fitness berapa kali gak iya ini bener-bener waktunya statusnya udah tinggi banget sih bagaimana teman-teman Seven Heavennya itu menahan bapak Lord plus 5 pemain dari Morp Akasa iya aduh-duh-duh-duh-duh Morp Akasa kali ini bergerak bersamaan dengan Lordnya sendiri ke arah bawah dan juga lihat wave management semuanya diantarin berapa darah Lordnya bentar saudara-saudara pindah ke bawah dulu Lordnya berapa darahnya 35 ribu masih sama 35 ribu tapi yang berbeda adalah status lihat itu risk dipukul hilang setengah darah sedangkan lihat di awalnya di atas terkena blood out dan blood out dimana para pemain dari Seven Heaven yang mencoba untuk defend dan itu dia tabrakan maut dari bapak Lordnya masih cukup tinggi darahnya dimana seperti ini akan menjadi momentum buat teman-teman Morp Akasa untuk melakukan end dan ternyata awalnya terpikaf langsung saja di end oleh para pemain Morp Akasa iya well 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 game yang